Oke ini kontak on ya Berarti kan teman-teman Tidak normal ya yang seperti ini Oke teman-teman bisa bedakan ya suaranya Suka menutupnya ini terganggu Ini bisa Coba Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kakek channel bengkel kampung Ini adalah Kiriman dari teman bengkel Teman mekanik juga Yang mengalami Kendala berbet Jadi sebelumnya teman kita ini Sudah bertanya atau telepon kepada saya Menanyakan Tentang injektor Apakah kalau injektor itu Nyemprot terus apakah bisa diakalin atau bagaimana Nah jawaban saya Ini saya suruh untuk mencari jalur-jalurnya Siapa tau masanya Konslet ke Rangka atau bagaimana sehingga Injektor itu membuka terus pada saat kontak on Begitu Nah Dia kurang paham Dia juga belum punya scanner Maka dibawa kesini saja Tetapi sebelumnya Dia gunakan Injektor Baru ya ini Cuma bukan yang original Jadi injektornya ini baru Tapi bukan original Dibawa kesini dalam keadaan hidup Tapi untuk menghidupkan motor ini Katanya Lama sekali Susah nyala Begitu hidup Berbet Tapi sampai kesini juga tadi ya Kita cek dulu Kita coba hidupkan Memang susah Nyalanya susah Dan tadi sebenarnya sudah sempat menyala Kemudian saya tes pakai scanner Ternyata AFR nya itu Berada di angka sekitar 17 lebih 17 sekian ya AFR nya Kemudian saya Coba dulu untuk tes Tekanan full pump nya Cuma ternyata Tekanan full pump nya ini Masih cukup bagus Masih di angka Lebih dari 40 PSI Atau sekitar 28 2,9 bar Berarti masih Masih cukup aman Untuk full pump nya Tidak ada masalah Berarti Memang kendalanya ini Re-injektor nya saja Nah kemudian dibawakan juga Untuk injektor-injektor nya Nah seperti ini Ini ada beberapa injektor Jadi ceritanya Ini adalah injektor yang pertama kali Dipakai motor ini Apakah ini bawaan atau bukan Tetapi Pertama pun mengalami berbet Kemudian Inisiatif untuk diganti Dengan injektor yang ini Tapi ini pun bukan ori Bukan ori sepertinya Memang bukan ori yang ini Nah Injektor ini Jadi yang Yang nyemprot terus itu Injektor yang ini Nah kita bisa Coba saja ya Ini ada 2 soket Karena soket pergantiannya ini Besarnya tidak sama Berbeda ya Yang ini lebih kecil Yang bawaannya Ini untuk yang Injektor pertama Ini masuknya disini Tapi yang Ini dan yang ini Tidak bisa Masuk Saya tidak tahu Injektor apa ini Tapi yang jelas Yang digunakan adalah Yang ini Di paralel Begitu saja Oke kita coba Ini pun tidak ada penguncinya Jadi Kita Kunci pakai ini saja dulu Biar tidak lepas Nanti kontak on bisa lepas Kita coba dulu Kontak on Oke ini kontak on ya Perhatikan teman-teman Jadi saat Full pump hidup Dia langsung nyembur Seperti ini Kita bandingkan dengan Injektor lain Saya lepas ini saja ya Untuk Cek yang satunya itu Saya coba kontak on Ini sudah on ya Tidak keluar Kita coba start Terlihat ya Nah untuk Injektor yang pertama Dipakai ini Ini Keluarnya Pada saat Mesin hidup saja Memang seharusnya Seperti ini Tapi terlihat kecil ya Mungkin Seharusnya ini Coba dibersihkan saja dulu Mungkin karena Brebet itu Karena dia kotor saja Begitu Tapi untuk yang Tadi Untuk yang ini Ini memang Ngalir terus ya Jadi sebelum Dihidupkan saja Kita kontak on Sudah langsung hidup Nah Biasanya kalau Biasanya kalau nyemprot Seperti ini Yang paling sering Dari pengalaman Ini kabel ini Ada yang lecet Kemudian dia Nyentuh Nyentuh masa Kalau untuk Tegangan injektor ini Positifnya ini Adalah stand B Jadi Saat kontak on Sudah langsung ada Positif Warnanya coklat Kalau di Mio Yang ini Yang coklat Tua ini Ini adalah yang positif Kemudian yang Merah strip Hitam ini Ini seharusnya Dia dari Ecu Jadi mengalirkan Tegangan negatif Hanya pada saat Mesin hidup Dan berupa Denyutan Jadi Tek-tek-tek-tek-tek Begitu Sesuai dengan Durasi Bukaan injektor Yang telah ditentukan Nah tetapi Ternyata ini Bukan karena Bukan karena Masalah itu ya Karena Untuk injektor yang lain Kita coba Tetap bagus Tetap bisa Berdenyut Begitu Artinya Di dalam sini Ini Kemungkinan Dia terganjal kotoran Atau mungkin Memang dia Sudah tidak bisa Menutup Atau mungkin Pernah dirojok Atau semacamnya Nah Kita coba saja Bersihkan ini Keduanya ini Sebelumnya Saya ingin Tes dulu Pakai Pulsa injektor Apakah dia Mau berdenyut Atau tidak Denyutannya Seperti ini Teman-teman Dengarkan Tidak normal ya Yang seperti ini Seharusnya Suaranya Bukan seperti ini Coba Saya pakai Yang ini Oke Teman-teman Bisa Bidakan ya Suaranya Suaranya Seperti ini Suaranya Seperti ini Seperti Mungkin Selenoidnya Yang lemah Tapi mungkin Saja Ada terganjal kotoran Sehingga Dia Spuirnya Enidilnya Itu Dia membuka Terus Ini sudah Sekitar 10 menit Jadi 5 menit Untuk yang Ini 5 menit Untuk yang Ini Sekarang Tinggal Kita bilas Saja Menggunakan Injektor Cleaner Apakah Nanti Bagus Atau Tidak Kalau Ternyata Masih Tidak Bagus Saya Sudah Bersiapkan Injektor Yang Masih Normal Kemudian Untuk Yang Terpasang Di Motor Tadi Ini Tidak Saya Bersihkan Karena Ini Baru Dibersihkan Bersum Nanti Memang Dia Kan Tidak Kotor Belum Kotor Tapi Memang Debit Kurang Jadi Tidak Saya Pakai Kita Coba Saja Dulu Yang Ini Kita Contact On Contact On Tidak Njembur Saat Contact On Tidak Njembur Apakah Ini Sudah Bisa Digunakan Kita Cek Saja Dulu Kita Start Seperti Apa Semprot Tanya Apakah Tidak Pas Oke Saya Coba Pake Pulsa Injector Saja Jadi Saya Coba Untuk Contact On Nah Ini Tidak Mengalir Saya Matikan Saya Coba Contact On Lagi Tidak Bisa Buka Sepertinya Needle Yang ada Di dalam Ini Memang Macet Jadi Dia Membuka Menutup Menutup Terganggu Ini Bisa Coba Oke Sekarang Bisa Tidak Mau Lagi Tidak Layak Digunakan Nanti Bermasalah Kita Coba Ini Injector Yang Original Yang Lama Injector Lamanya Kita Coba Saja Ini Lebih Gelap Ya Karena Sudah Barang Lama Saya Juga Tidak Tahu Ini Kemana Ini Penjepit Kita Pakai Soket Yang Aslinya Yang Kecil Kotak On Kita Ini Coba Saya Start Semprot Semprot Terlihat Lebih Besar Kita Coba Pasang Di Motor Kita Cek Datanya Nanti Apakah Dia Terlalu Lirid Atau Tidak Seperti Ini Datanya Dilihat Di Angka Dia Fluktuatif Ya Jadi Dari 13 Sampai 16 17 Juga Kita Cek Disini Untuk O2 Dia Ada Merahnya Tetapi Ada Hijaunya Juga Atau Hitam Berarti Dia Masih Berada Di Tengah Tengah Oke Seperti Ini Kalau Seperti Ini Datanya Ini Sudah Bagus Kalau Yang Tadi Dia Terlalu Wirit Hampir Selalu Di Atas Ini Untuk Sensor O2 Oke Ini Untuk Temperaturnya Sudah Capai 84 85 Derajat Celcius AFR Seperti Itu Kita Lihat Atau Atau Tarikan sudah lumayan enak Kita tinggal Tes jalan saja Setelah digas Kadang-kadang begitu Terlalu boros dulu Kemudian baru balik Soalnya ada YC Dia menyesuaikan Terkadang dia Merubah AFR Oke kita tinggal Tes jalan saja Jadi tadi Yang saya gunakan ini adalah Injektor yang pertama kali Jadi yang diari dia beli Yang terpakai adalah Injektor yang ini Kemudian yang Gantiannya Yang dua ini Satu ini tadi yang Bocor Atau yang nyemprot terus Ini yang terpasang terakhir Tapi berbet Kayak yang ada Barang-barangnya ini Ini yang berbet Jadi tidak Saya ganti ya Injektornya Tidak saya ganti yang baru Yang baru masih disana Oke kawan-kawan Ini sudah selesai Saya tes Buat jalan Dan ternyata Sudah normal Jadi sudah langsung Saya pasang Ini tadi Soketnya saya lepas Yang dua ini Kita kembalikan Ke yang punya Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video Sampai jumpa di video